assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini kita akan memberi tips bagaimana cara memupuk anggrek bulan sedling dengan menggunakan pupuk tiga bahan yaitu ada B1 terus ada gaviota ya ini pupuk yang mempunyai kandungan nnya tinggi ya salah satu gaviota nanti kita akan aplikasikan terus yang ketiga itu ada air cucian beras atau kalau orang Jawa sebutnya itu air lari Oke tiga ini nanti kita larutkan jadi satu ini air larinya sekitar dua literan ya dua literan nanti kita aplikasikan dengan pakai B1 itu satu tutup untuk 12 liter air jadi satu tutup untuk utakarannya untuk 12 liter air atau satu tanki karena tanki saya kapasitasnya 12 liter terus kalau pakai pupuk gaviota saya cukup satu sendok makan muncung ya penuh gitu ya muncung jadi kalau kita pakai air cucian beras 2 liter untuk 12 liternya itu kita juga menghemat pemakaian pupuk pupuk kimianya misal lebih satunya seharusnya dua tutup untuk satu tankinya cuman kita kasih satu tutup terus pupuk kimianya yang gaviota ini ini juga seharusnya dua sendok cukup saja satu sendok karena sudah ada air cucian beras ini karena kandungannya sangat-sangat banyak sekali maaf untuk kandungannya mungkin di video-video berikutnya kita akan jelaskan untuk kandungan air cucian beras ini setelah kita larutkan ke dalam ember nanti kita masukkan kedalam tankinya dan siap untuk diaplikasikan selamat menikmati selanjutnya sebelum kita melakukan apa namanya penyemprotan pupuk ya pastikan dulu ini tanamannya sebelumnya sudah kita spray-spray dengan air biasa agar basah dulu nanti kalau sudah basah semuanya merata nggak usah basah banget yang penting basah ya biar tidak kekeringan karena dalam pemupukan ini kita melakukan hati-hati ya jika tanaman atau daun itu masih kering langsung kita beri pupuk nanti kita takutnya gosong gitu baik langsung saja kita lakukan penyemprotan ini diusahakan merata ya sampai daun batang sama medianya terbasai semua pupuk-pupuk ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman sobat anggrek sekalian beginilah cara kita memberi pupuk kepada anggrek-anggrek yang masih bayi ya cukup dengan 3 bahan tadi mudah-mudahan anggrek kita supur dan sehat selamat menikmati sekian dulu video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati